Saya mau berbicara sedikit saja disini Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya Dari manapun kalian berada Silahkan melaporkan saya sebanyak-banyaknya Atas video Yang dipotong-potong Oleh Ognomi yang tidak bertanggung jawab Oke saya punya video fullnya Jadi kalau buat kalian yang melaporkan saya Silahkan saja Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan Saya yang akan balik melaporkan kalian semua Atas dugaan provokasi Tidak bertanggung jawab Oke saya punya video fullnya Jadi kalau buat kalian yang melaporkan saya Silahkan saja Tapi kalau saya laporkan itu tidak jalan Saya yang akan balik melaporkan kalian semua Atas dugaan provokasi Dan membuatkan menggindukan Duh saja Oke saya akan laporkan semua Tandang-tandang bulu Siapapun itu Saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya Ingat Sekali lagi Lapornya Tidak jalan saya yang balik Kalian semua Nah itu tadi Saudaraku Klarifikasi daripada Nikita Mirsani Nah disini saya bacakan lagi Lebih detailnya ya Saya ambil dari media online repelita.com Dengan judul Tak terima disebut Nistakan bacaan sholat Nikita Mirsani bandingkan dengan video Ustaz Somad Nikita Mirsani sebelumnya Sempat menuai kritikan Karena dianggap Menistakan agama Lewat bacaan sholat Dalam cuplikan video yang berodar Nikita Mirsani terlihat Membacakan niat sholat Sholat maghrib Sambil tertawa Terkait hal tersebut Nikita membanta Bahwa dirinya telah melakukan Penistaan agama Ia mengatakan Bahwa video yang direkam Tiga bulan yang lalu itu Telah dipotong Dan sengaja disebarkan Untuk menggiring opini Di akun geng sampah Dan di akun-akun Para kadron ini Menggiring opini Dengan video yang Mereka potong sendiri Mereka potong sendiri Sehingga banyak sekali Netizen ikut-ikutan Berkomentar Seolah-olah Ia saja Saya ini Menista Kata Nikita Mirsani Melalui akun Instagram miliknya Minggu 24 Oktober 2021 Nikita kemudian Membandingkan dirinya Dengan sejumlah Tokoh agama Termasuk Ustadz Abdul Somad Ia pun Mempertanyakan Mengapa Tokoh agama tersebut Tidak pernah Dianggap Menistakan agama Slide Satu Dua Tiga Adalah orang-orang Yang mengerti sekali Dengan agama Islam Sedang cerama Ditonton Banyak orang Kok kalian Tidak pernah bilang Mereka menghina Atau Menista Agama Islam Padahal Cara mereka Ngomong Pun mirip Dengan saya Sambung Nikita Nikita kemudian Menegaskan Di video Sebenarnya Ia sedang Memberikan Contoh Kalau Salat Tidak boleh Dimainkan Menurutnya Video tersebut Sengaja dibuat Untuk Menjatuhkan Sendirinya Para Pembenci saya Mengirim Opini Seolah-olah Saya ini Menistakan Agama saya Sendiri Kalian Ini Banyak Sekali Waktu Untuk Membuat Berita Untuk Menjatuhkan Saya Hanya Karena Saya Selalu Berbicara Lantang Dan Selalu Suka Menyuarakan Kebenaran Kalau Kalian Ingin Menjatuhkan Saya Carilah Berita Yang Fresh Jangan Dipotong Potong Itu Mah Basi Dan Video Itu Diambil Tiga Bulannya Lalu Ujarnya Ini Ada Lanjut Ya Kan Slide Itu Sudah Slide Empat Itu Video Saya Dipotong Di Bagian Yang Saya Sedang Baca Niat Sholat Karena Sedang Memberikan Contoh Kalau Sholat Itu Tidak Boleh Dimainkan Kok Kalian Pengikut Dajal Kadron Dan Para Pembenci Saya Mengirim Opini Seolah Saya Ini Menistakan Agama Saya Sendiri Ya Kan Oke Coba Kuan Ini Eh Simpan Sebagai Ini Ada Nunya Kawan Cuplikannya Coba Kita Lihat Nah Victor Ya Saya Masukkan Kesini Ada Coba Kita Baca Sama Sama Punyanya Nikita Ini Oh Tidak Muncul Dia Oke Ini Sauderaku Yang Saya Bisa Sampaikan Di Hadapan Sauderaku Mudah Mudah Ada Klarifikasi Berikutnya Ini Ya Kan Karena Disini Sudah Jelas Slide Itu Video Saya Hanya Karena Saya Selalu Berbicara Lantang Nah Slide Kelima Itu Full Videonya Full Coba Ditonton Sampai Habis Saya Heran Dengan Kalian Semua Segitu Bencinya Kekadean Sama Saya Sehingga Kalian Ingin Sekali Menjatuhkan Saya Dengan Segala Macam Cara Tapi Kurang Smart Apalagi Stasiun TV Yang Jelas Saya Blacklist Andalo Dari Dua Tahun Lalu At Official News TV Malah Menayangkan Video Potongannya Saja Tanpa Meng Cross Video Versi Fullnya Kalau Dengan Menaikan Berita Saya Bikin Kalian Digaji Semua Sama TV Tersebut Syukur Alhamdulillah Tapi Apa Kalian Tidak Malu Menjilat Luda Kalian Sendiri Dari Sekalian Banyak Berita Kriminal Di Indonesia Ini Cuma 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 Official New TV Yang Paling Repot Naik Berita Saya Yang Jelas Dipotong Saya Nggak Akan Pernah Berhenti Untuk Mengedukasi Kalian Supaya Kalian Lebih Pintar Dalam Memilah Milih Mana Yang Sehat Dan Sakit Gimana Rakyat Indonesia Bisa Maju Dikasih Berita Hox Aja Dimakan Mulu Untuk Yang Menghujat Saya Apakah Hidup Kalian Lebih Baik Dari Saya Nah Coba Kita Dengarkan Anunya Nikita Ini Video Apa Video Anunya Lengkapnya Ya Kan Video Mudah-mudahan Bisa Kuperlihatan Kepada Saudara Aku Video Lengkap Apa Nikita Mirsani Nikita Mirsani Lecekan Islam Ada Nggak Disini Ya Iya Kan Mana Dia Naruk Itu Oke Saudaraku Ini Aja Dulu Ya Silahkan Sahabatku Semuanya Berikan Tanggapannya Terkait Pernyataan Daripada Ibu Ini Ya Ibu Nikita Mirsani Yang Katanya Disitu Ada Video Fullnya Video Fullnya Mirsani Dibilangnya Ya Kan Di Akun Di Akun Apanya Ini Di Akun Instagram Programnya Coba Nanti Saudaraku Dicari Juga Ya Sehingga Tidak Ada Lagi Fitnah Fitnah Kedepan Ini Kita Lihat Disini Ada UAS Dan Sebagainya UAS Disini UAS Coba Coba Gimana Caranya Mindah Ken Ini Ada Disini Simpan Sebagai Ini Sebagai Oh Oke Kawan Aku Perlihatkan Kalian Ini Yang Aslinya Tapi Tidak Muncul Ya Ah Ini Ada Ini Saya Perlihatkan Dulu Ya Sabar Kawan Biar Semua Paham Biar Semua Tahu Benar Tidak Ini Penangkap Bayar Ini Dia Saya Mau Perlihatkan Depan Saudaraku Ya Sabar Yang Sabar Tidak Sayangi Tuhan Kawan Ini Kayaknya Ini Mau Perlihatkan Dulu Ini Kita Dengarkan Sama-sama Kita Dengarkan Sama-sama Ini Kalian Abang 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 Salah Loli Mau Maikrib Siap-siap Ini Gak 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 Si Burik Cara Salat Gak Gak Tau Burik Masa Allah Akbar Baru Niat Solifardo Magribi Salasar Al-Qa'atin Mustabil Al-Qi Blati Ada Lillahi Ta'ala At-Takbir yang namanya sholat saya ajarin saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama dari sana langsung sana saya ajarin ya nah itu kawan jadi ternyata disini kalau ku perhatikan ini ibu ini ibu Nikita ini apa ya nabi langit itu orang sholat lah, tadi udah dengar sendiri kawannya berarti yang dikirim termasuk yang saya dapat ini dipotong dia saya sebagai manusia biasa saya juga mau maaf kepada ibu Nikita ini ya kan karena juga telah mengira seperti itu karena beradarnya itu video-video nah saya juga tidak mau dosa jadi saya minta maaf yang lain juga lah yang lain jadi saling mengingatkan disini kawan ya semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi ya nah inilah akhirnya mau rembek kesana kemari jadi saya perlihatkan lagi ini ada video aslinya ini ada video aslinya tau wah ini ada tau video aslinya tau wah ini ini aku perlihatkan lagi ada video aslinya nah ini video aslinya nih kakak lagi alas abang alas abang kakak kakak sana shalak koli-koli mau maikrib siap-siap siap-siap tadi mau boboknya tadi mau boboknya tadi mau boboknya kan kakak loli wash semua bobok wash si burik cara sholat aja gak tau burik masa Allah akbar baru niat sulifardo magribi salah saroka atin mustabila leki belati ada lillahi ta'ala takdir yang namanya sholat saya ajarin sama saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama dari sana langsung sana iya oke saya ajarin ya nah itu aslinya ternyata kawan memang ini ada yang sengaja potong ini dan disubarkan ya disubarkan kemana-mana akhirnya masuk ke saya juga akhirnya aku baca kalau berita-beritanya semua itu ya secara pribadi mau maaf ya mudah-mudahan ke depan semakin mantap dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini dan saya akan hapus video yang sudah viral itu di channel saya juga karena ternyata ini host kawan ya kan ini saja sekali lagi mau maaf buat ibu Nikita ini salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati